Saudara-saudara, dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan tanpa terasa kita sudah memasuki 9 bulan kita menghadapi COVID-19 ini virus yang begitu merajalela bahkan juga mengancam kehidupan manusia dan ini juga merusak relasi antara satu sama yang lain dan juga membuat orang frustrasi, putus asa, mengalami kesulitan-kesulitan, perekonomian dan juga banyak hal lain lagi nah kita mengetahui sampai kapan, kita belum tahu tetapi dampak-dampaknya itu sudah jelas dampak ekonomi, untuk pribadi-pribadi itu banyak mengalami kesusahan tapi satu hal yang saya rasa bersyukur kepada Tuhan karena pertama, Tuhan yang mempunyai kita kita ini adalah milik Tuhan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dia yang memelihara seluruh kehidupan kita itu yang membuat kita jadi optimis di dalam menyikapi hidup ini saya percaya tidak banyak yang mengalami hal ini tetapi jika kita percaya Tuhan yang memegang kehidupan kita kita akan mengalami kesukaan ketenangan bahkan juga keringanan Yesus pernah berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita mendapatkan kelegaan walaupun ada masalah-masalah yang harus kita hadapi tapi campur tangan Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati